Kalau kita mau marah kepada karyawan kita, atau anak buah kita pertama, ada satu hal. Kita hitung dulu, sampai 15. Satu, dua, baru kita marahin. Marah kita pasti akan berubah. Kalau kita mau marah kepada orang yang lebih tua dari kita, karena kesalahan, kita jangan sampai 15, hitungnya sampai 30. Lebih adem. Lebih adem lagi kita 30. Kalau kita marah sama istri kita, kita jangan berhenti berhitung. Hitung aja terus, sampai seribu kalau perlu. Ini formula yang ngetips yang luar biasa. Tapi kalau istri marah sama kita, saya bilang kalau istri marah sama kita, kamu jangan hitung, ngomong aja terus. Ini adalah hal, dan kita lakukan. Kalau saya lagi marah sama istri, saya hitung aja sampai 30, 40, 50. Akhirnya diem sendiri. Apa dia mau ngomong terus. Jadi sebetulnya belakangan ini, apalagi kalau kita udah tambah berumur ya, Yung. Kita kok tambah tertekan sama istri kita. Tamah nurut kita sama istri kita.